Nah di petunjuk praktikum acara kaum mati ini kita akan membahas peta dinamis atau dynamic map di sebenarnya dynamic map itu ada banyak ya seperti kemarin kan dijelaskan Bu Rahning juga ada peta perubahan penggunaan lahan ada peta perubahan suhu jadi intinya peta itu dapat menggambarkan suatu pergerakan dari suatu fenomena atau objek tapi disini di dalam praktikum mungkin disini akan membuat yang namanya dengan peta aliran atau flowline disini ada beberapa data yang bisa digunakan misalnya ada migrasi penduduk kemudian ada lalu lintas ekspor-impor ada perdagangan ada kunjungan wisata sebaran penyakit dan lain sebagainya apa syaratnya data tersebut bisa dipakai syarat datanya bisa dipakai itu yang pertama ada asal dari data asal dari asal dari suatu data atau misal ada impor beras nah impornya ini berasal dari Australia China India Jepang atau lain sebagainya kemudian ada jumlah atau kuantitasnya dan yang terakhir ada tujuan misal ini saya membuat peta TKA atau tenaga kerja asing ada yang dari Australia China India Jepang Pakistan Rusia dan Korea Selatan nah ini totalnya ada 3650 yang dikirim ke Indonesia tapi ini datanya harus real silahkan nanti dicari di jurnal atau sebagainya mungkin agak sulit ya untuk mencari data ini data terkait dengan peta aliran seperti itu terkait dengan praktikum acara keempat ini sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan peta aliran contoh petanya ini adalah contoh nah ini contoh peta alirannya tapi nanti tidak mungkin tidak seperti ini ini tahun lalu ya peta dinamis arah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo nah mungkin nanti tidak seperti ini bentuknya karena ini hanya titik-titiknya saja yang saya buat di artis sementara untuk arah panahnya saya buat di korel agar lebih indah tapi kalau mau kalau tidak bisa tidak memiliki kemampuan di korel pakai artis juga sudah besar dari untuk membuat arah panahnya nah ini pun lingkarannya kenapa berbeda-beda jadi semakin besar lingkaran itu semakin besar kuantitasnya kan ini yang 31 orang kecil nah sementara yang 156 orang itu lebih banyak dan ini harus memperhitungkan skalanya jadi tidak boleh sembarangan misal yang 31 orang itu besar titiknya diameternya satu senti berarti yang ini berapa senti berapa kali dari 31 misal 5 berarti yang ini 5 senti seperti itu begitu pun sama dengan yang ini ataupun bisa menggunakan simbol warna ada hijau sampai dengan merah seperti itu sampai sini ada yang ditanyakan masnya tanya itu berarti petanya NU ya eh mesti daerahnya udah berubah lagi ya setengah sama kayak peta acara dua atau tiga itu kan wilayahnya gitu bersama boleh tidak sedap-serta kalian aja soal es ngarik oke mas ada yang ditanyakan lagi kalau tidak ada ini langsung ke cara membuatnya ya disini karena tadi data saya adalah data dunia atau ruang lingkupnya dunia ada Australia China dan lain sebagainya berarti saya membutuhkan SHP negara-negara di dunia jadi saya masukkan SHP negara-negara di dunia nanti kalau kalian mau membuat di Indonesia saja ya tergantung dari daerah kalian seperti itu untuk batas administrasinya nah kemudian yang perlu dibuat selanjutnya adalah SHP baru atau SHP TKA karena saya belum memiliki SHP dari TKA tersebut maka harus dibuat terlebih dahulu cara membuatnya gimana disini bisa di klik geoprocessing Windows kemudian di klik katalog nah cari kalian menyimpan SHP misal saya di ini ya praktikum ini nah ini SHP nya di klik kanan klik new nah ini ada shape file saya ulangi dibuka katalog kemudian pilih folder yang kalian ingin simpan kemudian pada folder sebut di klik kanan new terus di klik shape file nah ini silahkan dinamai misalkan tadi TKA ya saya namai dengan TKA nah untuk spatial reference atau koordinatnya koordinatnya kan saya pakai dunia berarti tidak perlu yang zona 49S tapi kalau semisal nanti semisal kalian nanti pakai yang daerah 49 ya pakai 9S jadi untuk koordinatnya tergantung dari wilayah kalian karena saya peta dunia jadi hanya pakai yang 1984 biasa nah ini sudah sudah ada SHP baru atau SHP TKA nya nah bagaimana cara menambahkan kan saya mau menambahkan ini titik-titik ini loh titik-titik ini di masing-masing wilayah yang ada tapi kalian tidak boleh ngawur ya tidak boleh ngawur dalam menentukan stiknya jadi harus sesuai dengan misal kalau kabupaten ya kantor kabupatennya dimana biar berada di tengah lokasi tersebut terus misal desa ya kantor desanya dimana karena ini cuma sebagai contoh jadi tak sesuaikan aja nah cara membuatnya gimana silahkan di klik disini ada editor kemudian start editing oke jadi di ini yang TKA ini di start editing dulu kemudian pilih pilih di editor nah disini ada editing windows klik create features nah ini sudah ada ya nah ini sudah bisa dibuat titik baru silahkan di titik ini kan tadi ada di Indonesia Indonesia ini sebagai penampung TKA nya jadi saya pilih Indonesia pertama kemudian ada yang dari Cina ini hanya perkiraan ya jadi tapi kalian nanti tidak boleh perkiraan kemudian ada yang dari India ada yang dari Pakistan ada yang dari Korea Selatan ada yang dari Jepang ada yang dari Rusia dan ada yang dari Australia kalau sudah klik save edit aja kemudian yang ini yang TKA ini di klik kanan open attribute tabel di stop editing aja gak apa-apa nah ini kan belum ada ini wilayah mana kemudian jumlah TKA nya berapa kan belum ada silahkan ditambahi dengan ad field asal tipenya teks kemudian ad feed lagi ad feed yang kedua itu jumlah ya jumlah TKA nya tipenya terserah mau long atau short terserah kalian nah kemudian start editing lagi untuk menambahkan nah ini di klik dua kali aja nah ini kan Indonesia berarti di sini saya tulis Indonesia ini Cina saya tulis Cina begitu seterusnya terima kasih kini kini Terima kasih. Nah, kan ini untuk asalnya sudah saya masukkan ya. Tinggal memasukkan yang jumlahnya. Kenapa Indonesia daerah asalnya saya masukkan? Karena nanti kita membutuhkan koordinat dari Indonesia tersebut. Terima kasih. Ini saya masukkan dulu untuk jumlah TKA-nya. Nah, ini sudah masuk semuanya. Ini yang Indonesia kenapa 3650? Karena ini jumlah dari seluruh TKA yang masuk ke Indonesia. Nah, setelah sudah. Kan ini sudah ada jumlah sama asalnya. Silahkan. Setelah ini adalah menentukan koordinat dari masing-masing titik. Ini silahkan klik add field. Ada empat titik yang perlu kita buat yaitu X start. X start itu dimulainya koordinat X. Ada X start. Tipenya jangan lupa diganti double. Kemudian ada Y start atau dimulainya Y. Tipenya double semua ya. Kemudian ada X, N atau berakhirnya koordinat X. Lalu ada Y, N. Berakhirnya koordinat Y. Fungsinya untuk apa? Saya jelaskan yang start dulu ya. Yang start ini dimulainya gratis. Seperti ini. Ini adalah... Nah, bisa dilihat. Yang ada yang merah, ada yang kuning ya. Nah, kalau X start itu yang ini. Nah, kalau Y start. Kalau Y, X, N itu yang kuning. Nah, ini arah penyebarannya keluar. Berarti yang sini. Yang ini adalah start. Sementara yang lainnya adalah N. Kalau dibalik. Jadi gini misal arah panahnya. Berarti yang sini startnya. Yang sini N-nya. Seperti itu. Karena ini persebaran TKA ya. Jadi berapa sih masuknya TKA? Jadi saya membuat yang seperti ini. Jadi X-nya itu dari asal negara masing-masing. Sementara N-nya itu di Indonesia. Sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke tahap berikutnya. Yaitu menentukan koordinatnya. Nah, ini yang X start dulu. Caranya gampang. Klik kanan. Yang X start. Karena saya hanya... Karena saya TKA ya tadi. Jadi ini disesuaikan dengan negara masing-masing. Kalkulat geometri. Yes. Ini langsung diklik saja. X koordinat point. Kemudian klik OK. Nah, ini secara otomatis akan muncul. Kemudian Y start-nya sama. Kalkulat geometri. Yes. Kemudian ini dibulih Y koordinat point. Kemudian klik Yes. Nah, ini sudah jadi. Jadi koordinat untuk memulai garisnya dari mana. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita cari XN dan YN. Nah, untuk XN karena berakhirnya nanti di Indonesia, maka kita copy yang Indonesia. Caranya klik kanan. Filt kalkulator. Di sini ditulis koordinatnya Indonesia. Kan ini koordinat Indonesia yang 107.175.129. Klik OK. Nah, secara otomatis ketemu. Kemudian yang ini sama, fil kalkulator. Yes. Tulis yang Indonesia. Kalau nanti ini disesuaikan dengan daerah kalian. Min 6.249.635. Klik OK. Nah, ini sudah selesai ya terkait dengan X dan Y. Kalau sudah kalian masuk ke geoprocessing. Untuk membuat garisnya. Geoprocessing. Search for tools. Cari saja XJ to line. Nah, ini ketemu. Diklik. Untuk input tabelnya, pilih yang TKA. Kemudian outputnya ini dipilih. Misal ini. Saya namai dengan... Saya namai dengan arus TKA. Strip LN. Mana garis. Startnya kita pilih yang start. Take start. Y-nya kita pilih yang Y. N-nya kita pilih yang XN. Y-nya kita pilih yang YN. ID-nya ini silahkan pilih yang jumlah. Kemudian ininya tetap sama. WGS 1984. Tergantung dari lokasi kalian ya. Kemudian diklik OK. Ini sedang diproses. Nah, ini sudah jadi bisa dilihat ada garis-garis yang menuju ke Indonesia. Sudah ada garisnya ya. Bisa dilihat. Nah, untuk simbologinya. Kan tadi saya bilang bahwa disesuaikan dengan skala ya. Kalau ya satu ya satu. Berarti kalau tiga satu ya kelipatannya dari tiga satu. Ini yang saya simbologi adalah yang... Apa itu namanya? Yang titik dulu. Klik jumlah. Nah, ini secara otomatis sudah... Sudah tersimbologi. Nah, ini silahkan bisa diatur sendiri nanti. Terkait dengan simbologinya. Ukurannya juga bisa diganti lewat sini. Lewat size symbol from. Nah, ini kalau di OK secara otomatis akan menyesuaikan skala. Jadi tergantung jumlahnya. Yang garis pun sama. Ini bisa dipropertis. Nah, ini. Pilih yang gradasi aja. Gradasi hijau ke merah atau terserah kalian nanti mau gimana. Yang penting sesuai dengan kaidah kartu gratis. Yang penting sesuai dengan kaidah kartu gratis. Yang penting sesuai dengan kaidah kartu gratis. Dan properti saya tambahin dengan arah panah untuk menunjukkan nanti kita kira arah panahnya mau dibawa kemana. Ini di klik kanan. Properties for all symbols. Nah, ini sudah dipengganti ya. Nah, secara otomatis akan ada arah panah ke sini. Atau kalian mau tambah. Di tengahnya juga bisa tergantung dari. Tergantung dari kalian nanti mau membuatnya gimana. Jadi, salah. Untuk simbologinya bisa diatur sesuai dengan keinginan kalian. Nah, number of position ini bisa ditambah banyak. Ini nanti silahkan di edit atau disesuaikan. Sesuai dengan keinginan kalian mau dibuat seperti apa. Tapi kalau ada beberapa kalian mungkin yang pintar untuk melakukan desain. Itu bisa menggunakan korel. Seperti itu. Mungkin seperti ini nanti bentuknya terkait dengan peta aliran. Ini contohnya, contoh peta yang sudah jadi. Bisa dilihat. Nah, ini adalah contoh petanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan. Mungkin acara ini yang paling sulit daripada acara yang lainnya. Sebenarnya tidak sulit. Yang sulit hanya mencari datanya. Karena tidak semua data itu tersedia. Oh iya, mengingatkan sekali lagi. Data harus ada asalnya. Dari mana asal? Misal kalian ekspor-impor. Ekspor saja. Berarti kan ekspor asalnya dari Indonesia. Nah, kemana barang ini di ekspor? Misal India. Atau Malaysia. Nah, ini disesuaikan. Harus ada. Kemudian harus ada jumlahnya. Syaratnya ada tiga tersebut. Jumlah per anu ya. Per negaranya. Jadi India berapa yang diekspor? Malaysia berapa? Kalau jadi satu, 200. Hasil ekspor beras, 200 kilo. Diekspor ke India. Tapi tidak ada jumlah per negaranya. Itu tidak bisa dibuat. Mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada awal penyebaran, ada di Kecamatan Grogol. Kemudian kasus terkonfirmasi ada di Nyata dan lain-lain. Jadi bentuk persebarannya, pasti ini awalnya dari Grogol, kemudian menyebar ke daerah lain. Seperti itu. Ini saya juga mencari potensi terkenanya. Mungkin itu saja yang bisa saya memberikan, sampai saat ini ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Saya tunggu sampai jam 2.40. Mas Jute, itu deadline-nya masih sama hari Minggu, Mas? Ya sama, semua datang hari Minggu 2359. Terima kasih. Karena sudah jam 2.40. Mas, apakah masih ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.